Hai pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan setting konfigurasi mac whitelist pada modem orbit apa sih mac whitelist ini mac whitelist ini adalah penyaringan wifi berdasarkan main address dimana kita menambahkan atau melakukan list terhadap perangkat yang boleh terhubung ke wifi kita atau perangkat yang tidak boleh terhubung ke wifi kita jadi ini konfigurasinya memang sangat-sangat berbahaya ya artinya disini berbahaya ketika teman-teman salah memasukkan main address itu bisa terjadi salah blokir misalnya kalau teman-teman mau masukin ke perangkat yang tidak boleh terhubung ke wifi karena ini konsepnya make whitelist ini bukan memblokir akses internet tapi memblokir Hai perangkat terhubung ke wifi jadi perangkatnya ini nanti tidak bisa terhubung ke modem jadi agar lebih memahami kita langsung praktek aja di sini kita tinggal login ke modem orbitnya oke Hai nah setelah berhasil login teman-teman klik menu lanjutan di sebelah kanan Hai di sini ada penyaringan make wv nah by default di sini adalah nonaktif kalau teman-teman mengaktifkan tinggal geser ke kanan oke sudah berhasil aktif Nah di sini bagian mode filter ada dua yaitu ada yang izinkan ada yang blokir jadi teman-teman kalau mau mengaktifkan ini mana perangkat-perangkat yang diperbolehkan mengakses atau terhubung ke wifi kita mana perangkat yang tidak boleh terhubung ke pro ke wifi kita kalau yang tidak boleh terhubung masukkan di blokir kalau yang tidak boleh terhubung masukkan diizinkan ini nanti akan berdampak perangkatnya tidak bisa terhubung ke wifi ya misalnya agar lebih terlihat hasilnya saya akan mencoba memblokir wifi laptop saya jadi nanti ketika saya simpan konfigurasi ini laptop saya tidak akan bisa terhubung ke wifi ini lagi nah disini akan sekarang webis saya terhubung ya ke wifi orbit dengan nama wifi mid teknologi ketika saya melakukan Mac Wifi ini dan masukkan mode filternya ke blokir ini tidak akan bisa lagi digunakan Oke saya tidak bisa terhubung ke wifi nya kita langsung tambah di sini Hai saya masukkan ini main adresnya untuk mengecek main adres komputer teman-teman tekan Windows R nanti akan muncul komen prom seperti ini lalu ketik cmd Hai nah teman-teman ketik aja ipconfig ipconfig slash all seperti ini Oke langsung enter nah teman-teman fokus di bagian physical address ini adalah make address dari perangkat wifi laptop saya yaitu 086 ac5-03-1c36 kita tinggal copy aja caranya blok-blok seperti ini klik tahan nah sampai disini lalu teman-teman klik kanan aja untuk mengkopinya klik kanan Oke kita udah berhasil copy lalu kita tinggal tambahkan disini lalu kita di bagian alamat Mac kita paste control-v nah teman-teman perhatikan sini format alamat mic-nya itu pakai titik dua ya kalau di sini kan formatnya pakai strip ya strip 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 nah kita harus ganti formatnya 08.2.2 jadi stripnya kita ganti dengan titik dua agar sesuai dengan format mengat alamat macnya yang disini Oke ini udah sesuai dengan formatnya lalu kita klik oke aja Hai nah ketika saya nanti klik simpan sini nanti wifi saya akan terputus langsung tidak bisa terhubung Oke saya langsung coba simpan ya Hai keda berhasil simpan dan disini langsung nge-freeze ya tidak bisa diklik lagi ini artinya web saya sudah tidak bisa terhubung terlangsung cek ya di sini nah sini langsung connecting tidak bisa terhubung connecting jadi makanya saya di awal saya bilang ini konfigurasinya sangat berbahaya jadi kalau teman-teman hanya punya satu perangkat tidak disarankan melakukan Mac filtering ini kecuali teman-teman menambahkannya di bagian yang izinkan ya kalau diizinkan sih oke oke aja tapi kalau yang di bagian blokir ini teman-teman harus benar-benar hati-hati jangan sampai salah memasukkan my address nanti salah perangkat yang di blokir Oke demikian cara melakukan konfigurasi image filtering pada modem orbit sampai ketemu lagi di video lainnya Thank you